Masih berikutnya saudara, kebakaran hebat melanda ratusan kiosk berdagang di pasar kambing kebon melati tanah abang Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Banyaknya lapak kayu yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Asap hitam pekat membumbung tinggi, para pedagang sontak panik berhamburan. Api dengan cepat melahap ratusan lapak pedagang di pasar kambing kebon melati tanah abang Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Banyaknya bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Sedikitnya 30 lapak pedagang hangus. Kebakaran baru bisa dipadamkan satu jam kemudian usai 4 unit mobil pemadam dikerahkan. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beberapa jam setelah api bisa dipadamkan, sejumlah pedagang pasar lontar kebon melati tanah abang mulai mengaisi sisa-sisa barang dagangan. Di antara tumpukan puing reruntuhan yang hangus, para pedagang mencari barang yang masih bisa diselamatkan meski nyatanya nyaris tidak ada. Usai kebakaran, PD Pasar Jaya akan segera merevitalisasi pasar yang sebelumnya telah direncanakan namun tertunda. Hancur, diaris tak berbentuk. Beginilah kondisi pergboks usai menabrak pembatas jalan di tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Diduga akibat remblong, truk yang melaju dari arah Bandung menuju Jakarta ini hilang kendali saat jalan menurun di kilometer 91. Usai menghantam pembatas jalan truk masuk ke jalur darurat, pengembudi pun tewas di tempat akibat terjepit dan tertimpa muatan. Terima kasih.